Jari tanggung, bayi suci, membentik kintang kejora Kaki yang menghentak bumi, lambang guncak langit jingga Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf Tata Usaha SMP di satu Purwakarta yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini Anak-anakku sekalian, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 Yang Bapak banggakan Alhamdulillah, puji dan syukur Marilah kita panjatkan kehadiran Bapak Subhanahu Wa Ta'ala Atas rahmat dan kemuliannya, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan panjang umur Sehingga kita masih bisa berkumpul bersilaturahim di kampus SMP di satu Purwakarta Dalam rangka kegiatan, setiap hari Jum'ah, nyuci ke diri Dan insya Allah akan dilanjutkan dengan kegiatan pengusapan anak yatim pada bulan Muharra 14.39 Jiria Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilintakan pada jujur dan alam Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Pada para keluarganya, para sahabatnya Sampai kepada kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa melaksanakan lajarannya sampai hari akhir Amin Salam mudah-mudahan tetap dilintakan pada jujur dan alam Nabi Besar Muhammad Sekali lagi pakai sarung dan peci Bapak lihat masih ada anak laki-laki yang tidak pakai sarung dengan peci Ini Bapak ingatkan sekali lagi Moto SMP satu Purwakarta yang di depan Yang pertama adalah disiplin 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 itu berarti kalian harus mentah hati tata tertib yang sudah dibuatkan oleh sekolah Salah satunya adalah berkenaan dengan pakaian yang digunakan oleh kalian pada saat kalian mengikuti kegiatan pelajar-pelajar Sekali lagi Bapak ingatkan Untuk hari Jum'ah Kalian untuk laki-laki pakai sarung dan peci Ingat ya Hari ini masih banyak Bapak lihat yang tidak menggunakan sarung dan peci bagi laki-laki Jadi moho Baik itu kelas 7, kelas 8, kelas 9 Untuk hari Jum'ah selalu Ya menggunakan khusus untuk laki-laki Sarung dan peci Bapak ingatkan seperti itu Untuk perempuan pakai pakaian pusana muslim Musana muslimnya yang wajar Ya Musana muslimnya yang wajar Sesuai dengan ketatuan bagi pusana muslim Perempuan Jadi sekali lagi Mohon diingatkan kembali Pakai sarungnya di rumah Ya Jadi jangan Dipakai nanti Gebang baru dipakai Tidak apa-apa Kalau dipakai Dipakai sarung juga Kenapa sih Ya Dan tidak terlalu ribet Pakai sulung Pakai sarung juga ya Anak-anak Sekali lagi Bapak ingatkan Mohon untuk mentah hati Ketentuan tersebut Kemudian yang kedua Bapak ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa 7 kelas, 8 kelas, 9 Yang hadir pada kesempatan ini Untuk mengikuti kegiatan Tadi sudah di awali Dengan kegiatan Praktek Salat tasbih Salat surat duha Ini juga Bagian pembelajaran Dari kalian Bagian pembelajaran Dari pendidikan agama Khususnya agama islam Akan agar seluruh siswa Minimal tahu Bagaimana praktek Untuk melaksanakan Salat-salat sunnah Selain salat wazif Minimal dalam Dalam usia Seumur hidup kalian Kalian bisa mempraktekkan Salat-salat sunnah Yang dianjurkan Malayu Rasulullah S.A.W Intinya seperti itu Apalagi Kalau bisa terus Kalian Laksanakan Terutama Salat sunnah duha Ini mohon untuk Selalu Kalian laksanakan Setiap hari Sesuai dengan jadwal Yang sudah dijadwalkan Oleh seorang Untuk melaksanakan Salat sunnah duha Sekali lagi Jadi Mudah-mudahan Sekali lagi Kalian Yang Belum tahu Belum paham Pada saat ini Diberikan Materi Prakteknya Oleh Pak Ustaz Tadjudi Sehingga kalian bisa tahu Dan mudah-mudahan Kalian bisa Melaksanakan Kegiatan Solat sunnah tasbih Di waktu-waktu yang Kalian Bisa Manfaatkan Waktu itu Untuk melaksanakan Solat sunnah tasbih Yang pertama ya Jadi sekali lagi Mohon setiap kegiatan Di hari Jumlah Baik itu Kegiatan ceramah Kegiatan Membaca Ayat-ayat Sisi Al-Qur'ah Dan kegiatan-kegiatan lainnya Praktek Mengenai Solat Sunnah Ini juga mohon Kalian bisa Perhatikan Kemudian Yang paling penting Bisa kalian Implementasikan Di dalam kehidupan Saat-hari Baik itu Di sekolah Maupun Di rumah Itu yang pertama Kemudian di kedua Minggu kemarin Sekolah sudah Memberikan surat Kepada orang tua Berkenangan Dengan kegiatan Di sekolah Setiap Kita masuk Bulan Muharra Ya Dan Sekarang Masuk Tahun baru Islam ya Tahun baru Islam Diawali dengan Muharra Ya Dan di Muharra Ini Ada kegiatan Yang Selalu Dicontohkan Untuk dilaksanakan Yaitu Kegiatan Pengusapan Bagi Anak-anak Yatin Kemarin Sudah Saya Sampaikan Atau Bapak Ibu Telah Sampaikan Suratnya Kepada orang tua Untuk Bersama-sama Dengan sekolah Bersama-sama Dengan kami Orang tua Yang mampu Untuk bisa Memberikan Sebagian Riziknya Berikan Infaksana Untuk Untuk bersama-sama Melaksanakan Kegiatan Pengusapan Bagi Anak-anak Yatin Dan Alhamdulillah Sesuai dengan Rencana Pada hari ini Kita akan Melaksanakan Kegiatan tersebut Dan Alhamdulillah Juga Infaks Saudara Yang diberikan Oleh orang tua Kalian Dalam Kegiatan Ini Cukup Besar Hasilnya Kemudian Insya Allah Pada hari ini Juga akan Kami Sampaikan Dalam Kegiatan Pengusapan Anak-anak Keputin Kepada Para siswa Khususnya Di SMP Satu Kewakarta Yang memang Berhak Untuk Menerima Infaks Saudara Dari Keluarga Besar SMP Negeri Satu Kewakarta Baik itu Bapak Ibu Guru Maupun Orang Tua Sesuai Yang Memberikan Infaks Saudara Melalui Kalian Dan Dalam Kesempatan Ini Nanti Setelah Kalian Pulang Ke rumah Mohon Untuk Disampaikan Rasa Terima Kasih Dari Sekolah Atas Partisipasi Dari Orang Tua Sehingga Kegiatan Ini Berjalan Dengan Lancar Dan mudah-mudahan Rizki Yang diberikan Oleh Orang Tua Kalian Insya Allah Akan Dibalas Sampai Kogos Sampai 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 Rizki Rizki Yang berlipat Dan mudah-mudahan Yang Paktif Sebagai Rizki Yang kita Berikan Orang Tua Kalian Sampaikan Mudah-mudahan Menjadi Berkah Bagi Rizki Rizki Yang Masih Ada Di Orang Tua Kalian Atau Di Kita Semua Intinya Seperti Itu Jadi Mohon Untuk Sampaikan Rasa Terima Kasih Dari Pihak Sekolah Pada Orang Tua Yang Sudah Memberikan Impak Sona Komunian Dalam Kegiatan Ini Dan Kegiatan Ini Yang Ketiga Merupakan Kegiatan Atau Program Tahunan Dari Sekolah Khususnya Untuk Materi Pendidikan Agama Islam Kita Semua Berusaha Untuk Mengimplementasikan Untuk Menyayangi Anak Anak Yatim Sesuai Dengan Yang Dicontokkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Sekali lagi Dicontokkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Kita Harus Menyayangi Dan Bisa Membantu Bagi Anak Anak Yatim Dan Sekali lagi Pada Seluruh Siswa Yang Hadir Pada Kesempatan Ini Terima Kasih Setelah Nanti Kegiatan Pengusapan Anak Yatim Kalian Bisa Melangsungkan Kegiatan Yang Sudah Dirograman Terima Bazaar Pada sambutan di kegiatan hari ini, sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan ini selalu diberkahi dan didedai oleh Allah SWT. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kekurangannya, bila itapik wali daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah acara perusahaan anak yatim kepada anak-anak-anak, dan sebelumnya, Pak Ustaz kirim, silahkan untuk berbaris di sini, diiringi oleh selama. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. 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 Terima kasih.